PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jindah 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 Siap Makanan Terus Armin Adi 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 Terus Silah Niksan Angel Nah pada materi-materi sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang bangun datar Bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar sudah kan? Nah sebaik untuk menuju ke bangun ruang kita sudah belajar bangun datar lebih dahulu Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang Coba sebutkan apa saja yang termasuk bangun ruang di ruangan ini Contohnya Contohnya Benda yang ada di ruangan ini Contohnya Contohnya Termasuk bangun Papan tulis Termasuk bangun Asyik Terus Terus Termasuk bangun Bola paling kan? Ini bangun apa ini? Walau Ini bangun Ini bangun Ini bangun Walau Sima Satu Lima 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 Kita masuk Bukul 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 Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga bangun Yang pertama itu kita akan membahas tentang Bukul 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 memiliki ciri-ciri Bukul 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 3 kali tinggi atau 6 kali S keusat Ini merupakan contoh bangun Terus Ini yang kedua yaitu balok Balok memiliki jiri-jiri Yang pertama akan Memiliki 12 sisi Memiliki 12 setrusu Memiliki 13 diakonan Memiliki 3 adenis Memiliki 12 diakonan Memiliki 16 diakonan Memiliki 12 diakonan Nah, betul sekali Terus, rumusnya untuk mencari luas Balok yaitu 2 panjang kalah lebar Ditambah 2 Lebar kalim tinggi Ditambah 2 panjang kalim tinggi Terus, untuk mencari kolumennya itu Panjang kalim bar kalim tinggi Terus, yang ketiga Kucut Kucut memiliki ciri-ciri Yang pertama Yang kedua Terus, yang ketiga Yang ketiga Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi Selimut Terus, yang ketiga Mempunyai satu kucut berbentuk Selimut Terus, mempunyai satu kucut dihujung Berbentuk kucut mempunyai luas alas 25 meter Bersegi Jika tangan tersebut berisi penuh Maka berapa volume air dalam tangan tersebut Ada yang bisa? Aju Nah, bisa Volume air dalam tangan tersebut Lalu di jalan Luas alasnya itu Sisi kali sisi Terus, S-nya itu 5 meter Terus, untuk mencari volume-nya kan S-nya 3 Sisi kali sisi kali sisi Terus, 5 kali 5 kali 5 Hasilnya itu 125 meter kubik Lalu Yang kedua Contoh Soal Tentang Balok Sebuah balok mempunyai panjang Penjang 15 cm Dan lipatnya 10 cm Jika volume balok tersebut adalah 6000 cm kubik Berapa tinggi balok tersebut? Nah, lalu Jangan berjalan yang pertama diketahui Buat balok ini volume 6000 cm kubik Kemudian panjangnya 15 cm Ada Ada Soalnya ada nanti ya kan Nanti Ini Yang dikerjakan Pada kolom yang Kosong Sudah tersedia Ya Ya Satu kolom ini Satu kolom ini Terima kasih N Biad Terima kasih Tidak Sampai Tidak Terima kasih Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati